Pikir dan olah kasar ini menjadi hal penting untuk menguatkan nilai-nilai karakter dan akhirnya adalah untuk membangun generasi emas 2020. Jadi ini hal ini pun kembali lagi jangan dirupakan ya. Jadi apa nanti yang dilakukan komentar, dia juga harus memahami ini sehingga ujung-ujung aja tadi fokusnya adalah kepada setan, ujung-ujungnya adalah kepada kesertan didik. Jadi jangan sampai tadi komite itu membantu sekolah kemudian mendapatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, ujung-ujungnya dia mencari keuntungan, bisa punya. Tapi intinya dengan bagi semua pihak ujung-ujungnya adalah bagaimana membangun karakteran kita. Jadi jangan menjadi titik komis kita. Kemudian ini di proses, jadi kalau ini proses ini yang sederhana seperti ini, ini lebih jauhnya di proses ini terkait dengan 18 nilai karakter yang kemudian di ekstrak jadi 5 nilai karakter. Nah di albumnya, jangan lupa juga bahwa kompetensi berbegin kritis, kreativitas, komunikasi kolaborasi menjadi hal yang intama yang harapannya menyentuh bagi generasi genadi berikutnya. Nah ini, teman-teman berhasil konser BPK, di bawah itu yang tadi, lagi ya tadi? Maksud saya, masih bagus sekali ya, sudah demonstrasikan bagaimana perlibatan kultur, jadi masalah orang tua, komunikasi dunia usaha, akademisi gitu ya. Yang jelas, di beberapa tadi sudah kokit, di beberapa yang harus kemudian dirumuskan kembali. Terkait dengan perlibatan keluarga dan masyarakat ini, di pasal 8 dan pasal 9, undang-undang sistemitas itu sudah dibuat-dua, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan sokongsi program pendidikan. Yang lebih dijelaskan tadi di keadaan 75, 75 tadi ya. Nah kemudian masyarakat berkewajiban memberikan hubungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah sumber daya ini, itu saja cukup luas ya, baik itu sumber daya finansial, maupun sumber lainnya. Kemudian, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan, menikuti peran serta perangkat, tadi sudah kita disinggung ya. Jadi, ketika berkolaborasi ini tidak hanya dalam bentuk dengan komunitas, tapi dengan persoaraan itu boleh. Jadi, ketika ada orang mau nyumbang, persoaraan itu boleh, tidak ada masalah. Tapi dalam bentuk sumberan.